ini teman-teman ilmu baru cara merawat kambing kalau babonnya kurang susu itu caranya seperti ini Pak Karwan juga menerapkan ilmu aritmatika dan susu menyusu yang benar orang kok bisa ini anaknya ini di tubuh Pak Sarna 15 tahun ini perlu dibedah bagaimana sih rahasianya kambing kok bisa anak tiga-tiga like ngawin gue lumrah ya ya kita akan menuju lagi ke satu peternak peternaknya juga mungkin pensiunan atau apa ini dan katanya pemiliknya kandangnya jangan jangan disoteng padahal aku pingin obojal nyoteng kandang elek padahal saya pingin nyoteng kandang elek lupa aku pingin nyoteng kandang elek bukan nyoteng kandang bagus terus akhirnya dikali geseng itu umumnya arah guru-guru orang yang mudus waku ini yang dibelihara jawadu Pak Karman ini bukan anak ini teman-teman ilmu baru cara merawat kambing kalau babonnya kurang susu itu caranya seperti ini Pak Karwan juga menerapkan ilmu aritmatika dan susu menyusu yang benar dalam arti ini pasti karena kurang ya nek anak itu apa ini ya ya Allah sebabkan cijik anak telur kecil tapi ini bagaimana kecil semua rata-rata terluka oh ya berarti kondang nopak sama tiga-tiga docak nih beranak iya pak caranya beneranai telur-teluru Pak doma nih ya pak cik dari awal rezeki dari awal dan ini rata-rata mana itu lu ya masoko semua rata-rata tiga ya ampun ini aku perlu anu kita kontrol ini susunya pakai apa Pak ini di toko-toko itu oh denko oke denko dan ini kondisinya singkon nyusu babone dua dok ya ini kalau enggak dilatih ini kan susah oh ya wali belom tak kasih susu ndak adot oh gitu dan ini yang tiga dot iya tiga dot tapi yuk yuk halus-halus tapi karyanya oh jadi dihibur ke mbok nih sekurator hibur dikasih dot ya Pak Karwan ya kan susunya empat tetapi ini dua kecil-kecil kurang tetap ya orang kok bisa menak telur-kecil itu rejek ini orang kan lain-lain iya dan itu rata-rata jenis mana itu luka ini tiga sebelah sana juga tiga ya ampun yang kemarin ini anaknya ini di toko Pak Sarman itu 15 tahun Pak ini kalau mau mau tak kasih judul resep beternak beranak tiga ekor lebih tips dan trik ternak kambing yang selalu beranaknya tiga ekor tapi kok diceritanya Pak Rahsianya biar Pak Ben mana telur ini boleh ngawin kekudupin telur Pak enggak enggak dikawin ya paling dapet satu dua kali Oh rata-rata nenggak si itu kali kodaknya malam sekali wis di tepat yang nyatanya telur oke Pak Karwan pensiun tahun berapa sih tahun 21 2021 berarti baru satu tahun kemarin ya dan ini sudah setai di sini apa masih di Purworejo saya kesana-kesini hari kalau pagi kesini kalau sore pulang Purworejo enggak enggak repot juga ya enggak asal disertai dengan rasa senang-senang ya padahal kalau sudah pensiun tinggal pagi kesini tuh ngarit ya Pak ngurusi pedus ya ya ini tinggal ngurusi pedus sayang dan enggak ngurus enggak ngurus sekolah enggak ngurus pensiun kok Oke ini yang perlu kita bedah rahasianya adalah dengan kondisi ini kok kenapa selalu ketiga ini loh dari saat kecil lho kan sanggir ini waduh segi rata-rata nenggir jadi halus-halus Pak ada yang kira-kira kena tak copet tuh apa itu yang sana ayu lah ayu ayu yang ini juga beranak tiga iya oke beranak tiga-tiga dua bersebelahan ini ini woi babon telutok sampai di Songo yuk ala nanti juga itu anak-anak nih ini yang ini Pak sing ini lanang-lanang karena harga piroji konek neko aja kajang aku sempurna larang Pak saya sempat kirin dengan jelas banget wanted yuk Amit Aduh hahaha saya sebenarnya nggak mau diserah kamu pak karena njenengan juga peternak yang fenomenal sih ingin kau sempur di bedah Bagaimana sih rahasianya Kamu bisa beranak tiga-tiga? Kamu bisa beranak tiga-tiga? Ya, kawinnya biasa Hanya, kalau beranak tiga itu Rezeki dari awal Gak bisa Harus ada rahasia begini-begini Itu tetap Doanya ya mohon kepada Yang Maha Kuasa Diberi rezeki yang banyak Makanya kenapa selalu tiga-tiga ya Berarti selain berikhtiar, doanya juga harus kuat ya Pak Kalau masalah kawin tiga kali, empat kali Gak maruh ya Gak pengaruh Oke, dan ini rata-rata tiga loh Dan ini tiga ekor berderet ini Berarti ini jelas tiga ya Nah ini baru sekali Karena ini tadi beli Untuk Wano tol Untuk Suson Terus itu memang beli sudah lama Itu peranaan sendiri Beli Kalau ini peranaan sendiri Kalau menurut Pak Karman Gen babon Tiga puluhan Sembilan tujuan Sembilan tujuan Jadi corok Corok ilmu titene itu Sudah mateng ya Ini berapa tadi Pak Karman Nanti barangkali ada teman-teman yang minat Mau didol mau sih mana? Itu Yang mana? Oh yang ini? Ini dan itu Ini dan itu Ini jantan-jantan Perempuan itu Ini bedok semua itu Oh bedok semua Oke Mau dijual harga piron Itu si pejantan yang laku ya tak jual Jantan gede Yang itu gede itu Oke Ya nanti kita lihat Kalau yang jantan kecil-kecil Eh betina kecil-kecil ini dulu Ini minta berapa Pak? Ini 5 juta Ini telu juta Ini telu juta Ini telu juta Telu juta itu 3 juta Dan ini mintanya 5 juta 5 juta Minta loh itu Tapi bisa dinego tuh Biasa Nanti kita anu aja berarti Nomor yang jeneng kan tak pasang nanti Biar anak-anak yang seneng biar itu telepon Ini juga mau saya likuni laki-laki nih Ini sih Tapi ini baru 7 Juli kemarin Jadi maknanya 2 bulan Ini baru 2 bulan? Tapi gak anu apa Pak? Bisa masih Kasian Ngedotnya bisa atau ini? Masih diteruskan? Belum di sadot belum mau Oh lagi ini Bapaknya Sampeng ke Ini Bapaknya ini Saya nunut gitu Saya nunut di pojok sana itu Oh berarti ini nyusut di gendok? Iya Oke Bapaknya ini Wala usut di gendok Diket dia Dan itu masih 2 bulan Ini masih 2 bulan Berarti ini kalau ada temen yang beli itu Belum didot tapi gak ada itu belum nyundul ya? Bisa Mau ini nanti tak susok gitu Ini kan belum tak susoknya masalah itu ngebak mbak Oh iya Cik ngelih ini Jadi telinganya doa-dowa Ini tak berapa sih Pak? Ini Ya itu gak mahal-mahalah 5 juta 5 juta ya? Berarti lor setengah ya? Murah jadi lor setengah ya? Murah jadi lor setengah ya? Murah sih Lanang-lanang kayak gue pikir doa-dowa lagi? Apa ini? Ini 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 beli sudah kawin Saya gak ngerti kalau kawin tuh Ya Sampai sini Kok tau-tau Meteng Jadi gak tau Gak tau kawin dengan mana Gak ngerti Tapi mbak boneku pikir doa-dowa aja ya? Mungkin lakinya dulu Panjang Ya seperti itu misalnya Oh jantan yang mau dijual yang ini yang? Oh itu Yang laku tapi Yang gak laku Ya coba aja nanti Ini anak-an apa Pak? Ini Anaan Sepace Mbak Gidi Ini anaknya itu loh Hah? Tadi Cimana? Petot tadi kupingnya cacat Anak ini? Ya itu anaknya Oke Ini omor piro mbak? Ini penda lebih Satu tahun lebih Mungkin belum kawin ya? Sudah Sudah Nah ini Turunnya pertama ini nanti Mbak Gidi Ya ini Agustus ini nanti lahir Empat bulanan lebih ya? Ya Agustus akhir Awal Agustus lahir ini Lima Lima bulannya ya? Kemungkinan tiga nih Kemungkinan tiga nih Oh weh Ketanya jemlung-jemlung Iya loh Dungannya sih marah yangel Dan ini Kelihatan perutnya sudah seperti itu Jelas-jelas memang kondisi Gelem telunan ini Gak biar Gak repot mbak Kalau mana telun-telun Gak repot Awal-awalnya sih Satu minggu dua minggu ini Yang saya suruh Saya titipnya untuk nusok Pikat malam Pikat malam? Mengingat di bayaran kok ya? Enggak Ngempengin malam gak sadot Kerjasama gendian Oh gendian Kalau malam tinggal di susok temboknya ya? Tapi satu minggu mesti Satu minggu terus Jadi kalau belum Iya Kalau belum sehat Apanya rencang nusuh sendiri Satu mingguin Metode perawatannya masih seperti yang dulu Jadi keleci sampai digodok kembarang itu? Anjir kan? Kleci enggak Kalau keleci enggak usah godok Saya jarang aja Pakai air panas ya? Air mateng Ayo air panas Supaya lebih lunak ya? Iya Oke Sampurannya apa ya? Saya ampas Ketika sekarang harga-harga keleci itu Satu kilonya 6 berapa? 6 ribu? 6 ribuan 6 ribuan Cucuk mbak untuk? Saya enggak saya pikir Harga polar sekarang meningkat 260-an tuh 270 ya? Iya Terus keleci juga mahal 6 ribu lebih 6 ribu lebih Saya ambil ampas Naik ampas masih agak murah 12 ribu sekarang Tapi itu saya enggak pikir Kalau saya pikir Pusing sih ini Cucuk atau enggak Tapi kan hanya rasa Iya Rasa seneng gitu Dan ini kondisinya nyatanya Yora bangkrut tuh mbak? Ya Ya Alhamdulillah Berarti kan Maksudnya berarti kan tetap untung Karena sifatnya rojokoyo Ketika dirajak nih tenang Ketika diopini dengan tenang-tenang Nyatanya naik bebunga Ya enggak Bebunganya dalam arti Nyatanya mananya telu-telu ya mbak ya? Ya itulah Jawa-jawa rawal loh Dibayi keleci bareng loh Nyatanya mananya Itu kan Saya gini Kalau ampas tahunnya banyak Karena saya tidak punya hari Kalau mbak manten Itu kan punya jatah hari Hari wagi Setiap wagi ambil Saya enggak punya Hanya setiap nunggu panggilan Pak Karman suruh ambil ampas Saya ambil Oh Kadang-kadang Ya jaraknya jarak dua hari Tiga hari Saya suruh ngambil Tak ambil Saya simpen Ambilnya di mana mbak? Di Banyu Asin Di Banyu Asin ya Padahal Banyu Asin kesini aja Jauh loh Kalau dipikir capek ya Saya enggak mikir ya Pagi saya harus kesini Oh pagi Nanti pulang Suri pulang jenar lagi Meh mahrib gak itu Iya Pagi kesini Ngarit Kadang jumbo ampas Ini jam empatan Masih nyusoni kambing Nah ini masih satu itu belum selesai Oh habis ini mandi baru nanti pulang lagi ke jenar Besok pagi kesini lagi Iya Pusing saya mikirnya Hahaha Kalau yang ini tadi Ini harga berapa mbak? Telinganya bagus ya Hanya kepalanya yang belum Kepalanya kurang sidik Telinganya memang panjang Dan lebar Telinganya Kepalanya kurang begini Wah rumput kayak gini jenar juga Ngarit juga Ngarit sendiri Kemaruh mas Kemaruh ya Musim kemaruh kan Alah yawe sak-sak ya Faton hijau ya Ini tadi baru tak makan ini Udah haludes itu Tinggal suketi Itu nanti pagi habis itu Ini ya? Dan ini dong maoni ya? Iya lah itu Serati sudah saya cacah ke itu dong dong Yang jelas ini kan untuk nutrisinya Dia udah dapet serapannya dari komboran dong Ampas sama polari Jadi tinggal nanti Ini ampasnya banyak Ya saya polari sedikit sedikit Cacah banyaknya Ampas ya gue itu Diatur ya? Nanti setelah itu Ijuannya tinggal suket Popo gitu ya? Iya Ini antara kan sudah hampir habis Jadi itu jantanya minta 10 juta Terus yang ini tadi Betina 5 juta sama 3 juta gitu Sama yang itu tadi berapa? 5 juta 2 ekor ya? 5 juta 2 ekor ya? 5 juta lebih boleh lah 5 juta lebih 5 juta lebih boleh Kalau boleh minta Mungkin nomor Pak Karman yang di saya Mungkin sudah hilang Jadi mungkin saya akan Menyimpan lagi nomornya Sebentar Biar nanti teman-teman Lenghubungin jenat gampang Kalau ada yang minat Setelah nonton YouTube kita Setelah nonton konten kita Kalau ada yang tertarik Nanti bisa langsung Telepon jenat kan? Nomor saya 085 228 059 059 433 433 Dan sudah tersebut Nanti ketika teman-teman juga Belumpas Kita akan masukkan di jalurnya Deskripsi Ataupun disematkan di komen pertama Jaringan tidak tersedia Yuk kesimpannya Susah hal ini Susah hal disini Oh ya Ya ini hubungi lagi lah Oke Yang kesimpannya udah Kesimpannya Kesimpannya tapi jaringan tidak ada Kesimpannya ya? Kesimpannya Kesimpannya ya? Mudah-mudahan nanti kesimpannya Oke gitu ya pak Dilanjutkan Tugas jenangan Karena ini sebetulnya jenangan Terus pulang ke Jenar Oke Semangat berjuang Dan tetap luar biasa Di usianya yang tua Juga masih Aku butuhnya konten yang seperti ini Maksudnya dengan Mas ada Mau Apa itu Kesini Enggak ah mas Saya kandangnya jelek Enggak usah disotting saya Dulu pernah ada yang pingin nyotting? Dan ini Ketanggor Masih Jadi ranggelem Betotot nang kandangnya Sensasional Karena kandangnya ini Apadanya Namun Ternaknya maksimal Daripada kita kandangnya bagus-bagus Ataupun Gede-gede Tapi isinya rapol Tidak efektif juga Dengan segala Keterbatasan Dan kesedaranan Ternyata bisa Menghasilkan yang maksimal Oke kita lanjut nanti Kita berjalan-jalan lagi Di sekitaran sini Masih banyak konten Yang harus Kita Review Karena ini Bahan-bahan menarik Untuk pencernaan semua Dan tentunya Kalau tidak ikuti Kambing Kaling Sing TV Nanti justru Kerugian Oke gitu teman-teman Dan jangan lupa Selalu berikut channel kami Kambing Kaling Sing TV Subscribe Bunyikan loncengnya Dilek dikomen Setelah Banyak Banyak Video kami Bermanfaat Untuk teman-teman Petra Indonesia Sampai jumpa Salam sejahtera Dan sehat selalu Berjumpa lagi di Berjumpa lagi di Berjumpa lagi di Berjumpa lagi di